Assalamualaikum sahabat kuliner apa kabar kalau tentara berperang menggunakan senapan kalau kita di dapur senjata kita bukan senapan tapi peralatan dapur ada centong ada panci ada wajan ada loyang nah loyang juga kalibernya macam-macam sama seperti senapan juga punya kaliber berbeda-beda nah saya akan jelaskan paling tidak ada beberapa grade loyang yang perlu kita kenal supaya kita nggak asal seneng saja dapat harga murah loyangnya gitu udah gembira begitu dipakai beberapa kali sudah melewet-melewet gitu pasti tidak cocok kalau kita melakukan bisnis dengan alat-alat yang gampang banget melewetnya gitu seperti apa nanti kita lihat satu persatu ya pada dasarnya ada tiga grade logam yang biasa digunakan pada pembuatan loyang ada istilahnya itu nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga jadi kalau nomor satu pasti logamnya lebih tebal dibandingkan yang nomor dua nah yang nomor dua logamnya juga lebih tebal dibandingkan yang nomor tiga nah nomor tiga ini yang paling meliur-meliur gitu yang jadi harganya relatif murah tapi dipakai sekali dua kali dia gampang sekali melewet gitu nah ini liatin ya ini yang sebelah kanan lebih bagus daripada yang sebelah kiri saya nah kenapa? karena harganya juga beda logam kualitasnya juga beda yang ini liatin aja tuh ya dia melewet-melewet gitu ini yang satu lagi dia lebih firm, lebih tokoh gitu ya kalau dipegang kaki-kakinya udah saya pakai lebih dari 4 tahun juga bagus-bagus aja sementara yang ini, nih tangan saya yang kemayu aja ini langsung melewet dua-duanya buatan lokal sih ini sahabat kuliner ya tinggal beda harga, beda rupa gitu seperti itu, jadi kita bisa tahu bahwa logam tuh beda nah terus ini liatin deh beda banget ini betapa bedanya jauh banget gitu yang ini tipis, ini harga-harga 50 ribuan gitu sementara ini, wow, udah import, tebel banget dan tokoh nih, ya ampun ini dibanting juga gak masalah gitu, masih tetep kuat tapi ya bener, harganya beda banget gitu kalau misalnya gak mampu beli yang sekaliber ini gak apa-apa, kita masih punya senjata yang tidak sekuat gitu yang kayak gini misalnya, ini kan 50 ribu juga dapet tetep bikin kue gitu, pakai loyang yang seperti ini dengan senjata kaliber kita lebih rendah tapi sambil nabung, terus punya cita-cita beli loyang yang lebih bagus lagi supaya lebih awet gitu nah, sekarang liatin lagi yang ini beda banget, sama-sama lokal, tapi harganya beda sama-sama lokal, tapi kualitasnya beda gitu, jadi yang ini pasti kuenya lebih siku-sikunya dapet gitu terus tingginya juga dapet di Bain Mary karena gak ada sambungan gitu gak masalah, tau kan ya, udah dapat pelajaran Bain Mary jadi dipanggang sambil direndam air gitu yang dimaksud dengan loyang tanpa sambung itu seperti ini gitu, gak bakalan bocor gitu nah, ini yang lebih rendah kalibernya juga ada tanpa sambung juga gitu, tapi pasti kualitasnya beda-beda yang lokal sekalipun itu kita punya 3 grade ya ada yang bebel banget, ada yang sedang, dan ada yang tipis-tipis tuh meliur-meliur gitu ya jadi dipakai 1-2 kali itu udah biasanya rusak loyang belengkar pasang adalah seperti ini ada tali sabuknya gitu, yang bisa kita lepas bagian bawahnya nah, ini kita bisa pasang lagi di sini di bawah, lalu kita kencangkan lagi seperti ini sedemikian rupa, sehingga supaya menghindari dia rembes airnya kita siapkan aluminium foil lembaran seperti ini kita lapisi di bagian luarnya setinggi loyang gitu ya, kita potong nah, lebih aman lagi kalau caranya begini kita lepas kemudian kita pasang aluminiumnya seperti ini semuanya rapat baru kita pasang lagi disini kita kencangkan dan kita lepas ini nah, dengan demikian dia rapat gak mungkin bocor lagi jadi sesuaikan dengan bisnis Anda dan kemampuan sama seperti oven juga ada oven tangkering ada oven listrik ada oven gas ada oven deck gitu semua disesuaikan dengan kemampuan Anda memulai bisnis artinya peralatan yang kita miliki itu manfaatkan terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk melakukan bisnis dari rumah setelah itu sambil catat punya cita-cita gitu punya cita-cita pengen punya oven yang lebih bagus lagi yang lebih bagus lagi begitu seterusnya seperti saya dulu bersama teman-teman selalu punya cita-cita ditulis di buku pertama cita-citanya kepengen punya cetakan kue semprong gitu nah, langsung kejar dengan melakukan bisnis dengan alat yang ada sebenarnya cuman oven lantri waktu itu saya gitu nah, cetakan kue semprong yang listrik kan kayaknya ngilorin banget gak akan kebeli kalau kita diam saja tapi kalau kita nabung terus dari waktu ke waktu pasti semuanya kebeli gitu jadi tetap semangat punya alat seperti apa sesuaikan jangan sampai negatif dulu punya beli loyang yang murah terus bicara bahwa loyang disana jelek enggak ya jadi semuanya tuh pasti ada harga ada rupa dari situ kita bisa belajar demikian juga hasil kuenya pasti ada yang matangnya cepet banget gosong gitu karena logamnya beda dengan yang tebal selamat menikmati